Pengadilan Negeri Jambi kembali menggelar sidang lanjutan prapradilan terkait persoalan konflik lahan yang berada di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Teping Tinggi, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Dalam persidangan ini, pihak Polda Jambi sudah menyiapkan bukti-bukti dan sanksi dalam persidangan selanjutnya. Selasa 19 September 2023, bertempat di Pengadilan Negeri Jambi, sidang prapradilan tersebut terkait persoalan sengketa lahan di Desa Teluk Pengkah, Kecamatan Teping Tinggi, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Persidangan turut dihadiri oleh kedua belah pihak, di mana dalam sidang prapradilan lanjutan ini, pihak Polda Jambi memberikan tanggapannya mengenai persoalan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak Polda Jambi sudah menyiapkan bukti-bukti dan sanksi dalam persidangan selanjutnya. Menanggapi hal tersebut, Joseph Arjuna Simalango, selaku kuasa hukum mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan bukti-bukti yang dituduhkan kepada kliennya. Jawaban mereka tetap sama dengan sangkaan di awal bahwa mereka tetap putus pada SOP ataupun di titik-titik yang menurut kita sih, mereka belum teliti atau tidak semuanya peraturan-peraturan itu dikaji atau dibaca. Dan juga dokumen-dokumen pertemuan antar perangkat di kantor bupati, khusus CPMB, sekedar, maupun perangkat lainnya, bahwa di April tahun 2020 tersebut, menyatakan bahwa bupati belum pernah melakukan definitif peraturan dalam batas daerah Kampung Baru dan Kelupung Kampung. Untuk sidang selanjutnya, pihak pemohon akan memberikan bukti-bukti tertulis, dan pihak termohon yang dalam hal ini Polda Jambi akan memberikan bukti-buktinya.